selamat menikmati kemudian disini ada deskripsinya kita cek lagi ke bawah lalu disini ada sketsa dari kliennya teman-teman seperti ini disini kita baca nanti intinya adalah logo ini harus sama dengan hitungan tulang belakang ataupun human spine nah seperti ini kalau sudah seperti ini tinggal kita cari kata kuncinya teman-teman untuk inspirasi kita disini saya akan ketikkan human spine human spine disini kita cek nah mungkin kurang lengkap kita tambahin vector nah disini kita akan cari salah satu referensi kita yang berbentuk vector karena dalam vector ini sudah disederhanakan bentuknya daripada yang aslinya nah disini tinggal kita copy saja kita klik kanan kita copy image lalu kemudian kita tutup dulu jendelanya kita pergi ke ink skip kita klik kita tunggu sebentar nah sekarang kita paste teman-teman disini kita paste ya kita klik kanan lalu kita paste dan kita tunggu sebentar nah disini saya akan rotasi dulu teman-teman rotasi dulu karena apa rotasi ini hanya bekerja maaf menu bed nanti ya hanya bekerja bekerja di bagian horizontal jadi vertical tidak bekerja maka disini saya saya jadikan horizontal terlebih dahulu nah disini saya akan gunakan draw bezir ya disini save nya none kemudian skill nya satu kita ambil saja ya disini bagian salah satu bagian saja ya nah disini kita buat semirip mungkin ya nah disini kita bukan menjeplak teman-teman kalau menjeplak itu kita ambil keseluruhannya tapi disini kita ambil salah satu komponen komponennya saja tapi disini nanti kita akan tidak akan kita tiru ya desain ini karena nanti berbeda nah disini kita tinggal duplikat ya kemudian kita kecilkan di ujung sini nah untuk video kali ini ya sebenarnya kita untuk melatih kita menggunakan fitur-fitur yang ada di inscape ya karena fitur ini jarang sekali digunakan oleh desainer logo karena ada konten semacam ini maka saya buatkan tutorialnya teman-teman ya oke kalau sudah disini kita klik keduanya lalu kita pergi ke extension kita pilih generate from part kita pilih interpolate nah untuk settingannya sendiri disini saya gunakan interpolation ya step nya 20 itu berarti 20 kali duplikat teman-teman ya nah seperti ini untuk live review nya tidak saya aktifkan nanti error ya kalau kita aktifkan karena terlalu berat kemudian disini spasinya masih tidak beraturan ya nah disini ada jarang ada rapat jadi disini kita pilih dulu ya kita bawa ke atas dulu sebentar kita bawa ke atas oke nah kemudian ini masih berbentuk group teman-teman ya masih berbentuk group kita akan ungroup terlebih dahulu nah disini kita pilih dulu ya pastikan kita pilih semuanya lalu kita pilih ungroup disini nah maka akan membencar lalu kemudiannya kita pergi ke distribution teman-teman nah distribution ini ataupun distrib group ya kita pilih yang ini nah maka spasinya antar objek sudah teratur ya lebih rapi lagi kemudian disini kita group lagi teman-teman jangan lupa kita group untuk kita pergi ke part effect ya part effect alasannya seperti ini teman-teman ya nah kalau kita tidak ungroup ya maka tidak aktif tanda plus nya tadi di bawah sekarang kita group nah sekarang tanda plus nya sudah aktif berarti sudah bisa kita jadikan aktifkan part effect nya disini saya pilih band band ini untuk membentur nah disini makanya tadi saya jadikan menjadi horizontal ya karena kalau vertikal dia tidak akan bekerja teman-teman ya nah itu poin penting untuk menggunakan band itu band itu hanya berbentuk horizontal yang saya tahu teman-teman ya lalu kemudian disini tinggal kita bentur kita lengkuk seperti ini sesuai dengan keinginan teman-teman ya nah silahkan dicoba-coba seperti apa oke nah disini kalau misalnya ada yang komplain ya ataupun yang menaporkan gambar ini menziplak ya tidak ya maksudnya tidak seutuhnya kita menziplak ya karena gambar tulang ya seperti ini gitu kan jadi tidak tidak mungkin lalu kita datarkan maka akan berubah ya gambarnya bukan lagi tulang sudah berubah lagi fungsinya oke lalu kemudian disini kita atur saja ya ketinggiannya kelebarannya masih kita bisa edit teman-teman ya nah seperti ini tinggal kita lentur-lenturkan lagi oke nah sambil kita nunggu-nunggu ini kita minum dulu teman-teman ya nah disini kita minum kesehatan yaitu minum juruk kecil juruk sambal campur es batu bismillah oke kita lanjut lagi teman-teman ya nah disini saya buat acak saja teman-teman ya tapi nanti untuk kontesnya saya sudah ubah lagi objeknya teman-teman tidak sama seperti ini karena ini hanya untuk tutorial dan untuk kontes nanti sudah tidak seperti ini bentuknya mungkin saya edit ataupun saya bedakan jadi disini kita tidak menziplak gambar yang real dari deposito foto dan sebagainya teman-teman ya nah disini tinggal kita geser disini kita kasih warna putih maka jadi teman-teman ya baiklah mungkin sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat dan saya Hendra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati